Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di pembelajaran IPS Kelas 9 semester 2 Semoga kalian semua berada dalam Lindungan Allah SWT Dalam keadaan sehat walafiat Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Jaga jarak pakai masker dan cuci tangan Di air yang mengalir Anakku sekalian Sebelum kita mulai pembelajaran Pada pertemuan kali ini Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Diberikan kemudahan Berdoa mulai Selesai Anakku sekalian pada pertemuan kali ini Ada dua bahasan yang akan coba kita bahas bersama Yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin Kita masuki ke pembahasan tentang masa demokrasi liberal Masa demokrasi liberal Itu berlangsung dari tahun 1950 Sampai dengan 1959 Kita diawali dengan Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Sampai dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 Ada pun tujuan pembelajaran Pada pertemuan kali ini Adalah Yang pertama Kalian dapat menjelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer Menjelaskan dan mengidentifikasi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer Menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer Menjelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin Menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin Dan memahami kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin Di akhir pembelajaran ini Kalian harus mengerjakan latihan-latihan soal Kemudian baca ringkasan materi dalam bentuk pdf di e-learning sekolah Kemudian tonton video pembelajaran ini Anak-anak sekalian Masa demokrasi liberal itu sama saja dengan masa demokrasi parlementer Yang kurun waktunya dimulai dari tahun 1950 Sampai dengan 1959 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Mengamanatkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia Menganut sistem demokrasi liberal Apa liberal itu? Liberal adalah bebas Liberalisme berarti paham tentang kebebasan Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal Sistem pemerintahan yang dianut yaitu parlementer Kerudukan presiden sebagai kepala negara Kepala pemerintahan dipegang perdana menteri Sekaligus pemimpin kabinet Kemudian kabinet pada masa demokrasi liberal Di antaranya Ada kabinet Nasir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Alisastro Amijoyo Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Alisastro Amijoyo II Dan kabinet Juwanda Pada masa demokrasi liberal Indonesia menganut dengan sistem multipartai Artinya sistem kepartai yang dianut oleh Indonesia Pada saat itu adalah menganut banyak partai Di antaranya ada Masumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI Indonesia pernah menyelenggarakan pemilu pertama setelah Indonesia Merdeka Yaitu pada tahun 1955 Yang diikuti oleh banyak partai Karena memang sistem kepartian yang berlangsung di Indonesia adalah multipartai Pemilu pertama itu berlangsung pada tanggal 29 September 1955 Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Atau Parlemen Kedua tanggal 15 Desember 1955 Untuk memilih anggota Dewan Konstituante Atau Dewan yang bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar Kenapa dipilih Dewan Konstituante? Karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada saat itu yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Jadi dibentuk sebuah Dewan yang namanya Konstituante Atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar Pada pemilu pertama dengan sistem multipartai Ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak Yaitu ada Masyumi, ada PNI, Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia Kemudian dengan sistem banyak partai Di Indonesia sering berganti-ganti kabinet Bisa dilihat tadi dari orang yang di slide sebelumnya Bahwa banyak kabinet di Indonesia Sampai terakhir kabinet Cuanda Kabinet yang berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama adalah Kabinet Burhanuddin Harahap Kemudian di masa demokrasi liberal juga berlangsung sebuah konferensi Yang namanya Konferensi Asia Afrika Yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung Yang dihadiri oleh 29 negara Sebagian besar baru merdeka Konferensi Asia Afrika itu menghasilkan 10 pesan Bandung Atau dasar sila Bandung Dan Konferensi Asia Afrika merupakan Awal terbentuk organisasi gerakan non-blok Atau GNB Atau sering disebut juga dengan non-alism Yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur Kebetulan pada saat itu terjadi Perang dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat Dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet Keberhasilan Konferensi Asia Afrika menyebabkan Indonesia memperoleh dukungan Pembebasan irian barat dari Belanda Itu Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada masa demokrasi liberal Yang menghasilkan dasar sila Bandung Kemudian deklarasi Juanda Sebelum deklarasi Juanda Wilayah negara Republik Indonesia Mengacu pada Ordonansi India Belanda Tahun 1939 Laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil dari garis pantai Berdasarkan deklarasi Juanda Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan Atau RCV Lego State Lautan dikitar Indonesia menjadi bagian wilayah Republik Indonesia Dan bukan kawasan bebas Yang nanti dalam perkembangannya akan menjadi zona ekonomi eklusif Atau ZEE Yang seluas atau lebarnya 200 mil Dari 12 mil ke 200 mil Kemudian pada masa demokrasi liberal Banyak terjadi ancaman Atau gangguan Terhadap disintegrasi bangsa Di antaranya Ada Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Atau APRA Yang terjadi 23 Januari 1950 di Bandung Dipimpin oleh Kapten Westerling Pemberontakan APRA Di latar belakangi Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Atau APRIS Kemudian Ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan Atau RMS Dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smoky Karena menolak integrasi negara Indonesia Timur Dengan Republik Indonesia RMS menginginkan kemerdekaan Dan melepaskan diri dari wilayah Indonesia Pada masa demokrasi liberal Juga terjadi gangguan keamanan Antara lain Pemberontakan DITI Atau Darut Islam Tentara Islam Indonesia Ada di Sulawesi Selatan Di Kalimantan Selatan Di Aceh Di Jawa Barat Di Jawa Tengah Yang itu merupakan Gangguan-gangguan keamanan Yang mengganggu stabilitas Terhadap keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian ada pemberontakan Andi Ajis Maret 30 Maret 1950 Pasukan Kapten Andi Ajis Bergabung dengan APRIS APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Andi Ajis menolak kedatangan pasukan TNI dari Jakarta Yang dipimpin Mayor Havi Worang Andi Ajis membentuk pasukan bebas Untuk menyerang dan menuduki markas TNI di Matasat Kemudian pemberontakan PRRI Permesta Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia Atau Perjuangan Rakyat Semesta Adanya kecemburuan pemerintah di daerah Terhadap pemerintah pusat Sehingga Memberontak dengan diawali dengan pembentukan Dewan Daerah Ada beberapa nama Dewan Ada Dewan Banteng di Sumatera Barat Dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein Dewan Gajah di Sumatera Utara Dipimpin Kolonel Simbolon Dewan Garuda di Sumatera Selatan Dipimpin oleh Letkol Barrian Bagaimana kehidupan ekonomi di Indonesia Pada masa demokrasi liberal Atau demokrasi parlementer Yang pertama Memberlakukan sistem ekonomi Alibaba Menerapkan sistem ekonomi gerakan benteng Menasionalisasi Dejapas Bank Melaksanakan pemotongan nilai mata uang Atau sanering Melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda Melalui Forum Finansial Ekonomi Atau Finek Melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun Atau RPLT Itu kehidupan di bidang ekonomi Kemudian di pendidikan Di bidang pendidikan Menteri Pendidikan Abu Hanipah Menyusun konsepsi pendidikan Yang menitik beratkan pada spesialisasi Garis besar konsensi pendidikan Mencakup pendidikan umum Dan pendidikan teknik Dengan perbandingan 3 berbanding 1 Setiap ada 3 sekolah umum Dibuka 1 sekolah teknik Itu di kehidupan pendidikan Kemudian di bidang budaya Pada tahun 1950 Perkembangan sastra memiliki ciri-ciri sama dengan tahun-tahun sebelumnya Sebagian besar pengarangnya yaitu tokoh-tokoh sastra periode sebelumnya Karya sastra Indonesia pada tahun 1950 50-an ditandai dengan munculnya tema kegetiran yang terjadi pada zaman revolusi Dan perang kemerdekaan Sastrawan pada era 1950 Antara lain Pramudian Antur dan Abdul Mois Itulah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal Atau demokrasi parlementer Alaku sekalian Kita lanjutkan ke masa demokrasi terpimpin Masa demokrasi terpimpin Itu berjangsung dari tahun 1959 Sampai dengan tahun 1965 Diawali dengan Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 Apa isinya Dekret Presiden itu Yang pertama Pembubaran Konstituante Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pembentukan MPRS dan DPAS Kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959? Karena Dewan Konstituante Yang diberi tugas untuk Membentuk Undang-Undang Dasar baru Sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950 Sementara UDS 1950 Sementara Tidak berhasil Karena masing-masing partai politik Di sistem demokrasi liberal atau parlementer Itu menonjolkan kepentingan Partainya Kepentingan golongannya Sehingga Dalam membentuk Undang-Undang Dasar baru Itu tidak berhasil Sehingga Soekarno Pada saat itu Presiden Soekarno Mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 Itu berarti dimulainya Masa demokrasi terpimpin Di Indonesia Bagaimana perkembangan politik Nasional Pada masa demokrasi terpimpin Tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin Sebenarnya Menata kembali kehidupan politik Dan pemerintahan Yang tidak stabil Pada masa demokrasi liberal Politik luar negeri Pada masa demokrasi terpimpin Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mengandung Sistem politik luar negeri Yang bebas Bebas artinya Tidak terikat oleh Kekuatan manapun di dunia Baik blok barat Maupun blok timur Itu dalam sistem politiknya Tetapi dalam perkembangannya Terjadi penyimpangan-penyimpangan Dalam bidang Politik Di antaranya ada Old Depo dan Nepo Jadi dunia terbagi menjadi Old Depo dan Nepo Old Emergence Force Dan New Emergence Force Kemudian ada Politik Mercesuar Politik Mercesuar adalah Politik yang Kelihatan dari luar Itu bagus Sesungguhnya di dalam negerinya Itu banyak Kejadian-kejadian yang Menyesyarakan Rakyat Di antaranya Ada antri Untuk Menuhi Makan Harga-harga Melambung Tinggi Kemudian Inflasi juga Tinggi Kemudian Keterlibatan dengan Gerakan Non-blok Jadi Ketika Indonesia Menjadi Permakarsa Berdirinya Gerakan Non-blok Seharusnya Indonesia Berdiri di tengah-tengah Atau non-alisman Tidak memihak Kepada blok Barat dan Blok Timur Tapi Nyatanya Kita lebih Tondong ke salah satu Blok yang ada Dunia pada saat Itu Kemudian kita Melakukan Konfrontasi Dengan Malaysia Kenapa terjadi Konfrontasi Malaysia Karena Konfrontasi Dengan Malaysia itu Disebabkan oleh Pembentukan Federasi Malaysia Yang dianggap Sebagai proyek Neokolonialisme Inggris Atau Kolonialisme Baru Inggris Yang membahayakan Eksistensi Indonesia Dan Negara Nevo Kemudian Pada Tanggal 3 Mei 1963 Presiden Soekarno Mengumumkan Dwi Komando Rakyat Atau Sering disebut Dengan Dwi Korah Kemudian Di masa Demokrasi Terpimpin Juga Ada Perjuangan Untuk Pembebasan Irian Barat Pada Tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno Mengumumkan Tri Komando Rakyat Atau Tri Korah Kemudian Menentukan Pendapat Rakyat Peperah Sejak Tahun 1914 Juli 1969 Sampai 4 Agustus 1969 Tri Korah Isinya Gagalkan Pembentukan Negara Papua Merdeka Kibarkan Bendera Merah Putih Di Papua Bersiap-siaplah Untuk Melakukan Mobilisasi Peperah Adalah Penentuan Pendapat Rakyat Dan Masyarakat Papua Pada saat itu Memilih Untuk Menjadi Bagian Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bernama Provinsinya Itu adalah Irian Kemudian Terjadinya Gerakan 30 September 1965 Atau Yang Diprakasi Oleh Partai Komunis Indonesia Kemudian Kehidupan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ada Proyek Mercusuar Menyebabkan Kegiatan Ekonomi Menurun Dan Defisit Anggaran Atau Inflasi Sangat Tinggi Mencapai 400 Sampai 700 Persen Pemerintah Membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional Bapenas Mendepaluasi Mata Uang Rupiah Menghimpun Dana Revolusi Dan Menelenggarakan Deklarasi Ekonomi Kemudian Di kehidupan Pendidikan Sejak Tahun 1959 Di bawah Koordinasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Profesor Dr. Priyono Pemerintah Menyusun Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi Dengan Mendirikan Universitas Baru Di setiap Ibu Kota Provinsi Kemudian Di kehidupan Sosial Pemerintah Gagal Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Biaya Kebutuhan Hidup Meningkat Karena Sebagian Penduduk Indonesia Masih Melakukan Barter Dan Di kehidupan Budaya Presiden Soekarno Membatasi Kebebasan Berkreasi Di bidang Budaya Atas Dasar Program Nation And Character Building Sebagai upaya Pencarian Jati Diri Bangsa Indonesia Kepentingan Politik Terlalu Jauh Mencampuri Bidang Kesenian Maupun Kesusat Teraan Itu Kehidupan Masyarakat Indonesia Di bidang Ekonomi Sosial Budaya Dan Pendidikan Pada Masa Demokrasi Terpimpin Demikianlah Anak-anakku Sekalian Pembahasan Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin Secara singkat Untuk Mendalami Materi Ini Bisa Kalian Pelajari Buku paket Tentang Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Terpimpin Kemudian Pelajari Juga Ringkasan Materi Dalam Bentuk PDF Di Dalam E-Learning Kemudian Jangan lupa Kalian Terjakan Tugas Di Akhir Video Pembelajaran Ini Ada Di Tugas Di E-Learning Sekolah Terjakan Dengan Teliti Agar Kalian Memperoleh Nilai Yang Terbaik Mudah-mudahan Semuanya Bisa Diberi Kemudahan Sehingga Kita Dapat Menyelesaikan Tugas-tugas Yang Diberikan Di Semester Dua Ini Dan Memperoleh Nilai Terbaik Sehingga Di Rapot Semester Genap Ini Di Kelas Sembilan Kalian Nilainya Jauh Melebihi Dari KKM Yang Sudah Ditetapkan Demikian Tetap Sehat Tetap Semangat Patuhi Protokol Kesehatan Jaga Jarak Pakai Masker Cuci Tangan Pakai Sabun Di Air Yang Mengalir Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bila Hitopik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NAMM Bila Terima